Nah, begitu lu masuk ke air, gue langsung hitung ya. Oke. Parktronic with Active Parking Assist. Alias? Parkir otomatis. Minamata kan? Iya. Ini kosong, mana bukan mana ya? Nggak masuk! Ya enggak lah. Nggak masuk. Nih, lama nih. Nggak kini lama nih. Selamat datang di Autofun Indonesia, hari ini kita lagi bawa GLB 200 Progressive Line. Yes. Jadi di GLB ini ada fitur yang namanya Parking Automatic. Betul. Automatis, parkir. Parkir otomatis. Ah, tinggi kuris, tinggi kurus. Gitu. Jadi kali ini kita mau ngetes aja ya? Iya. Jadi kali ini kita mau ngetes aja mana yang paling praktis? Bener. Parkir otomatis atau parkir manual? Oke, gue akan parkir manual baik maju maupun mundur. Oke. Lalu? Parkir otomatis. Oke, semuanya ya. Langsung aja ya. Kita hitung detik. Selamat datang dan selamat menonton! Nah, teman-teman. Jadi di GLB 200 ini ada fitur namanya Parktronic with Active Parking Assist. Alias? Parkir otomatis. Nah, simpelnya aja. Simpelnya parkir otomatis. Caranya itu pencet di konsol tengah. Yang tombol P sama kamera tuh ya? Iya. Terus si layar berubah nih. Oke. Drive Forward to Search for Parking Space. Alias? Cari tempat parkir dulu nih si mobil nih. Harus scanning dulu. Oh ya, tuh dia langsung scanning ya. Scanning tuh. Tututututututututututututu. Mestinya ini ada nih. Harusnya ini kebaca nih. Coba. Nah. Oke, kebaca. nah, Nah, jadi si parking ini bisa forward, bisa reverse, jadi bisa parkir maju, bisa parkir mundur. Jadi kita akan pilih reverse ya. Jadi mundur. Kita pilih mundur, nanti tinggal ikutin arahannya, please engage reverse gear. Nah, begitu lu masuk ke air, gue langsung hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Udah. Kita tinggal diem aja. Oke. Lu gak ada ngerem, gak ada ngengas ya? Gak ada. Udah ya. Dia majunya sendiri nih? Sendiri. Ganti dia maju lagi sendiri. Oke. Gue gak ngerem, tapi siap-siap aja, karena takutnya ada sesuatu yang ngalangin. Oke, sip. Oke, ini kayaknya presisi ya. Harusnya. 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 Udah 26 detik nih ngomong-ngomong. Belum. Dia merasa gak pas. Gak pas. Dia merasa gak pas. Lama. Lama. Mungkin AI-nya disini baru lolos, Ki. Baru lolos. Mengemudi. Baru belajar. Baru belajar. Tapi lempeng nih harusnya. Lempeng, lempeng. Lempeng nih. Oke. Done. Done. 55 detik. Lama. Lama. Lama sih. Itu lama sih. Tapi kita cek dulu, dia lempeng apa enggak nih. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Oke. Kita lihat ya. Lempeng nih gue. Oh, lempeng sih. Lempeng banget. Lempeng banget. Wajar ketika dia tadi gak benerin. Oh enggak, tapi dia agak. Agak miring ke sini sedikit. Ke kanan. Ke kiri. Keeper apa gawang? Eh, keeper. Iya, ke arah kiri. Dia gak bener-bener presisi di tengah. Iya. Tapi cukup lempeng dan gak makan space. Kiri, kanan. Kayak mobil-mobil parkir yang suka kurang ajar. Iya, iya. Iya kan? Tapi boleh lah. Boleh lah. Ini bisa parkir maju. Bisa juga buat parkir paralel. Paralel juga bisa ya. Yang gak bisa parkir paralel pakai ini. Tinggal otomatis aja. Sekarang kita cobain lagi. Lu yang parkir. Gue yang parkir dengan cara manual ya. Oke, teman-teman. Masalah, Mi. Oh, iya. Dah, Mi. Oke, nih. Kalo parkir manual itu lebih simple. Gak usah skenang-sken. Iya, iya. Punya mata kan? Iya, punya. Ini kosong. Bukan dengannya ya. Parkir kayak posisi gue pertama ya. Gini dulu ya. Berhati kan dulu tadi. Gini, ya, gini. Oke. Lu hitung nih. Masuk ke gear. Hitung ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Sip. Ayo. Bisa, yuk. Dan lempeng, Ki. Lihatnya. Selamat. Miring nih, gue rasa. Sip. Sip. 27 detik. Jauh, setengahnya loh. Iya sih. Tapi lempeng nggak? Kita lihat lempeng apa nggak. Kita lihat ya. Oh, kan? Miring. Tuh, lihat. Tuh. Tapi parkir lu begini, Wi. Oh, iya. Sama sama AI dong. Iya, iya. Sama dong. Kurang lebih lah, gitu. Lebih tengah, lebih tengah. Lebih tengah malah gitu. Dan, ya, tapi balik lagi. Itu emang skill parkir. Maksudnya gitu. Masing-masing orang berbeda. Biasa nyupir, kan? Biasa nyupir. Buat yang mungkin naik ini belum biasa. Maksudnya nggak jago-jago amat, gitu. Itu akan ngebantu si sistem itu. Apalagi parkir paralel. Si waktunya bisa ke pangkas tengahnya kalau kita parkir mana. Nah, gue penasaran kalau misalnya parkirnya maju. Bisa sih. Bisa ya? Bisa sih. Kita singkat ya? Sekali lagi nih. Oke, otomatis manual. Oke, guys. Yuk. Nah, ini kita harusnya langsung masuk. Kalau normal, lihat, masuk. Ini scanning dulu. Nyari dulu. Dilewatin dulu berarti kan space-nya. Baru. Mincul. Kita pergi forward ya. Oke. Lu masuk R, gue pencet ya. Oke. Satu, dua, tiga. R lagi. Kemana dulu? Kita lihat arahnya. Sat, 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 sat. Istana berdeka. Nah, jauh dong. Ini kan. Harusnya jauh. Harusnya dari tadi. Harusnya dari tadi bener. Kalau dia harusnya tahu ya. Bisa lihat. Tapi nggak. Kanan kiri dulu. Kanan lagi. Dan ini case-nya. Lagi nggak ada mobil di parking lot yang sisi kiri sini ya. Iya. Kosong sebelah sana. Mungkin manuvernya luas. Iya. Oke. Ini nggak. Lampang-lampang. Iya. Ini ya. Otomatis banget ya. Otomatis banget. Top. Amat sih. Lampang nggak nih. Ini nggak. Lampang nggak nih. Oh, lempang-lempang. Belum. Coba. Kita lihat. Menurut dia belum lempang. Oh, mundur lagi nih. Udah remat semenit nih. Udah nggak yakin tadi. Tadi nggak yakin. Kayaknya kurang. Eh, nggak pede. Nggak pede. Nggak pedean nih mobilnya. Ya, belum nih. Kayaknya nih. Tapi lempang. Oh, iya nih. Dilempangin lagi. Dilurusin lagi. Tapi remat kalau lagi banyak traffic. Bener-bener nih ya. Coba kita lihat. Set. Nah, oke. Satu menit. 20 detik. Finish. Lu bayangin kalau ada 100 mobil kayak gini. Mau parkir di PIM. Semua pakai parkir otomatis nih mama. Lama. 15 hari. Males. 15 hari. Masuk PIM. Luar. Luar sih lumayan sih. Masuk PIM. Jumat. Luar Senin kayak ke stadium. Lempang nggak tapi? Lempang harusnya. Oh, lempang sih. Lempang banget. Tapi tetap. Enggak, tetap aja dia lebih banyak ke kanan. Cuman mungkin sebenarnya dia bukan ke garis-garis amat ya teman-teman. Jadi dia ngukurnya adalah mobil yang di sisi kanan dan di sisi kirinya. Iya. Tengahnya tuh. Iya nggak sih? Tapi jaraknya kurang lebih rata kalau antara mobil. Bener. Bukan di garisnya. Bukan di garisnya gitu. Ini dia macam objeknya ya. Bener. Perlu gue bandingin sama maju manual? Kayaknya perlu sih. Tapi perlu sih. Biar kita lihat aja realnya. Oke, gue mulai nih ya. Parkirnya manual aja. Mulai. Gue memulai. Tapi lu jangan langsung masuk ya. Oke. Biar parkirnya sama lah. Gue anggap diri gue nggak normal nih. Udah liat. Eh, ada parkir. Maju dulu ah. Mau masuk. Maju. Gue sama nih ya kayak lu ya. Oke. Sip. Oke. Nih. Lu mulai. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Oke. Awas kena sebelah sana. Nggak akan dong. Gue kan. Lama kan sama mundur dulu. Iya tapi kan itu karena gue nggak normal. Gue mundur ke tempat awal. Nih. Kok tapi gue bego juga. Nggak masuk. Ya nggak lah. Nggak masuk. Udah ya lama nih. Baskin di lama nih. Jadi bodo banget nih. Gugup. Gugup. Sama nggak pedean gue kayak GLB. Nah, lu harus lempuknya. Iya, iya, iya. Udah berapa detik? 37. Kok jadi belum ya? Nggak ada apa-apa. Itu. Oh, mepet ke Innova. Yaudah, sorry, sorry. Ternyata lama aja juga. Lama juga lah parkir maju. Nah, ini harusnya bisa nih. Udah. Udah. Sip. 54. 1,6. Dengan tadi behaviornya nggak normal sih. Cepet lah. Cepet lah. Dari gue semenit 20. Kita lihat. Kita lihat. Oke. Tampaknya sih nggak lempeng ya. Boro-boro lempeng. Ini jauh banget di sininya. Nggak selempeng tadi. Nggak selempeng tadi memang. Lu ngikutin garis. Iya. Ya, lumayan lah. Iya, iya, iya. Tapi imbang lah kiri-kanannya masih ngasih jarak. Masih ngasih jarak kan. Masih gampang untuk keluar. Tapi ya intinya memang parkir manual ketika udah biasa ya lebih cepat udah pasti. Iya. Sebenarnya. Ini kan untuk asisten aja. Betul. Buat yang mungkin parkirnya masih agak cikuk gitu. Iya. Bisa terbantu banget. Mungkin buat mamah-mamah yang baru dikasih hadiah GLB tapi baru bisa nyetir gitu kan. Tapi sebenarnya ini aman karena di mobil itu dia ada rem parkir yang otomatis di sisi depan dan sisi belakang. Betul. Jadi ketika ada objek yang lewat atau ada mobil yang mau masuk nih. Iya. Ketika lagi parkir ya. Dia otomatis nge-rem. Iya. Jadi ya walaupun bolot gitu. Tapi safety lah. Safety. Sebenarnya gue bisa bilang ini sebenarnya bolot-bolot amat enggak. Enggak. Cuman ketimbang manual lebih gercep manual gitu. Tapi kalau misalnya ngomong soal sistemnya AI-nya teman-teman itu sebenarnya cukup responsif ya. Cukup pintar lah gitu sebenarnya. Pintar, pintar. Gitu loh. Baca. Itu udah canggih lah. Canggih banget. Iya. Dan tapi ada agak sedikit ininya. Kalau teman-teman lagi cari parkir misalnya kan ini ada mobil tadi. Oh iya. Iya kan? Kalau enggak ada objek cuman garis-garis doang. Betul. Enggak kebaca. Kadang kebaca cuman dia jadi suka-suka gitu nyarinya. Iya. Garisnya tuh agak, ya apalagi garisnya tipis ya. Iya bener. Cuman kurang inilah. Lebih kayak, padahal kosong semua dia milihnya yang mana enggak tahu gitu loh. Enggak tahu. Suka-suka dia gitu loh teman-teman. Memang aneh weh. Jadi memang parkir otomatis lebih gercep kebaca kalau misalnya ada dua objek di kiri dan kanannya. Cukup membantu enggak? Membantu sih menurut gue. Walaupun buat bapaknya kayaknya kalau yang udah bisa parkir. Enggak usahlah. Enggak usahlah gitu. Jadi untuk review lengkapnya, tungguin aja kali ya. Betul. Karena kita akan nge-review lagi si GLB200 ini di video selanjutnya. Iya. Yaudah. Saya Amat Karim, pamit. Saya Amat Afrandi pamit. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax